Selamat malam, banjir kembali melanda ibu kota Jakarta beberapa hari ke belakang. Dua orang meninggal dan lebih dari 2 ribu warga terpaksa mengungsi. Apa solusi konkret yang bisa ditawarkan untuk Jakarta dan daerah sekutarnya agar terbebas dari permasalahan klasik ini? Itulah fokus utama kami pada malam hari ini. Saya Ferdi Ilyas, Anda menyaksikan CNN Indonesia Prime News. Pasca banjir yang terjadi sejak Jumat 26 April 2019, warga dan para petugas Dinas Tata Air mulai melakukan pembersihan. Warga diberitakan juga membutuhkan bantuan obat-obatan, perlengkapan balita dan pakaian. Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Jakarta yang tertimpa banjir sejak Jumat 26 April 2019 lalu akibat meluapnya Sungai Ciliwo. Seperti yang terlihat di Jalan Bina Warga, Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, di mana banjir sempat mencapai 3 meter. Kini air mulai surut dan warga beserta pasukan biru dan orangnya Dinas Tata Air mulai membersihkan jalan dan rumah-rumah akibat banjir. Rumah saya juga di ujung dekat masjid masih tergenang air, mungkin kira-kira 2 meteran semalam air naik lagi. Sekarang disurut mungkin sekitar setengah meteran. Hal serupa juga terjadi di Jalan Raya Condet Gang Seruni, Jakarta Timur. Ketinggian air sudah menyusut dan warga mulai membersihkan lumpur yang masuk ke rumah. Seperti yang dilakukan Tati, perempuan 55 tahun yang tinggal sendiri ini membersihkan rumahnya. Ia hanya bisa pasrah melihat rumahnya porak-poranda akibat banjir. Ya, begini. Jadi gimana ya saya? Jadi sebelum saya, semalam juga saya udah nangis aja kemarin. Kita masih di atas, akhirnya ada perahu naik. Dari atas ke sana, ini ke Masjid Al-Hawi. Masjid tidur gimana? Ya, pada sumpel-sumpelan begitu. Ya, namanya kamar mandi. Kita gelar-gelaran aja gitu. Bantuan obat-obatan, kebutuhan balita, pakaian. Kini diperlukan warga di sini. Obat-obatan, udah itu aja. Makanan kita nggak usah deh banyak deh. Banyak-banyak yang datang suka datang. Obat-obatan ya kebutuhan anak baik. Kebutuhan anak-anak aja lah. Pakaian bekas ya mungkin, emang belum ada, biasa ada. Dinas Sumberdaya Air DKI Jakarta pun telah menyiapkan pompa mobil 113 unit dan pompa stasiun 164 unit untuk membantu warga. Sementara itu, BMKG mengimbau masyarakat tetap waspada, mengingat dalam tiga hari ke depan cuaca diprediksi masih terjadi hujan. Nova Naya Antaka, Indra Raharja, Jakarta. Kita pantau kondisi terkini pasca banjir di Jakarta, khususnya di Kelurahan Bidara Cina. Sudah ada korespondensi HNN Indonesia, Arya Dita Utama di sana. Selamat malam Dito. Dito, bagaimana situasi terkini di sana saat ini? Terima kasih. Pasar lagi memang di sini ada sejumlah ruangan yang digunakan di Kelurahan Bidara Cina untuk menampung. Ada sekitar ratusan fungsi. Sementara itu sudah bisa informasikan. Informasi yang saya peroleh dari BBBD DKI Jakarta hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, masih ada sekitar 62 RT, 10 RW, 8 Kelurahan, 2 kecematan di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur yang masih tergenang banjir dengan tinggian antara sekitar 5 cm sampai 110 cm, di mana ada sekitar 1.536 jiwa yang berasal dari 411 kakak yang mengungsi di 12 lokasi. Dan lokasi pengungsian yang terbanyak memang berada di Kota Madaya Jakarta Timur itu sendiri dengan 10 lokasi. Dan untuk mengetahui informasi lebih banyak soal gimana kondisi yang dialami oleh para pengungsi yang ada di posko pengungsian Kelurahan Bidara Cina ini, kita akan berbicara dengan salah satu orang yaitu staf Kelurahan Bidara Cina yaitu Pak Amat Mustari. Halo, selamat malam Pak Mustari. Selamat malam. Pak Mustari bisa ceritakan sedikit nggak, ini ada berapa pengungsi sih yang saat ini mengungsi di sini dan apakah ada penurunan? Kan hujan juga sudah mulai reda, banjir juga mulai reda, gimana Pak Mustari? Alhamdulillah sudah ada penurunan dari 366, sekarang menjadi 203 orang. 203 orang. Untuk bantuan, apa saja sih bantuan yang sudah diberikan kepada mereka? Bantuan, makanan siap saji, baik itu makanan siap saji, baik itu nasi atau dan segalanya. Terus makanan untuk taman balita juga ada, obat-obatan juga ada, dan lainnya juga ada. Oke baik, kira-kira nanti sampai kapan mereka direncanakan menggunakan tempat ini sebagai lokasi pengungsian? Kurang lebih hari Selasa mungkin. Hari Selasa, hal ini tidak mengganggu kinerja atau gimana? Alhamdulillah tidak. Tidak, baik. Terus sebentar itu ada rencana untuk mendatakan bantuan-bantuan lagi misalnya apa gitu? Nanti mungkin akan dikirim, cuman saya juga belum tahu bentuknya, yang pasti nanti ada. Baik, terima kasih Pak Mustari. Baik, mungkin untuk tahu lebih banyak, kita mungkin berbicara dengan seorang warga pengungsi yang ada di sini. Saya akan coba berbicara dengan salah satunya. Halo, selamat malam. Ibu, maaf mengganggu. Saya Dito dari CNN, boleh tahu namanya siapa? Malu, dengan ibu aja gimana boleh? Oke, halo, selamat malam. Ibu, dengan siapa namanya? Ibu Handayani. Ibu? Ibu Yani. Ibu Yani. Ibu Yani, kita mau tanya ini, Ibu Yani, sudah berapa lama mengungsi dan kenapa masih mengungsi? Rumahnya masih banjir atau gimana Ibu Yani? Dari hari Jumat pagi masih mengungsi di sini karena baru bersih, masih lembab. Masih lembab ya rumahnya ya? Tapi sudah sempat ditengok, seperti bersih-bersih? Sudah, sudah ditengok lagi. Sudah baru hari ini baru bersih, cuman masih lembab. Aku punya anak kecil, jadi belum bisa untuk menempatkan ke sana. Oh, jadi untuk mengkhawatirkan kondisi anak kecil ini ya. Terus kita mau tanya soal bantuan yang sudah diterima, apa saja nih? Apa merasa nyaman di sini, bagaimana Ibu? Ya, nyaman. Bantuan yang baru saya terima sih, ini makanan sama obat-obatan sih sudah. Apa yang masih kurang? Apa yang kira-kira dibutuhkan masyarakat di sini? Terutama Bu Yani sendiri. Saya pempres, sunduk balita, selimut, sama pembalut lah. Ini anaknya Ibu? Namanya siapa? Anjar. Anjar. Semoga saya sehat ya, Anjar dan Ibu Yani ya. Baik, terima kasih untuk informasinya. Ini dibikin suasana yang ada di lokasi pengusian yang ada di kantor kelurahan di Bidara Cina. Kita kembali ke Anda. Silahkan, Ferdie. Dito, tentu kita ingin melihat lebih jauh, bukan hanya soal tempat pengungsian yang disediakan distribusi bantuan untuk kebutuhan sehari-hari selama mengungsi. Tapi kemudian kita juga ingin mengetahui apa yang diharapkan oleh warga di sana mengenai penanganan banjir yang kita tahu bahwa banjir ini adalah persoalan klasik. Di mana warga tersebut kerap kali mengalami kondisi seperti ini. Apa yang mereka ingin minta solusi dari pemerintah daerah? Ya terakhir, kalau itu memang saya sempat berbicara dengan Gubernur DKI Jakarta, Nisipas Woyer. Memang saat ini fokus penangannya adalah untuk mengaruh sampah-sampah yang ada di bantaran Kalicil itu sendiri yang sudah dibawa dari hulu sampai menuju ke daerah DKI Jakarta sendiri. Jadi misalnya salah satunya yang bisa tampak sekali banyak sekali tumpuan sampah itu adalah pintu Manggarai sendiri. Untuk penanganan banjir memang saat ini Gubernur DKI Jakarta sendiri memang terus menggalakkan upaya untuk naturalisasi atau normalisasi. Di mana memang daerah-daerah bantaran Kalicilung sendiri akan berusaha supaya memang dapat dikembalikan fungsinya sebagai daerah ruang terbuka hijau atau daerah resapan itu sendiri. Tapi mengenai harapan warga masyarakat sendiri mungkin saya akan berbincang dengan salah seorang warga lagi untuk menanyakan apa sih sebenarnya diharapkan oleh warga dari Gubernur atau dari pemerintah saat ini. Halo selamat malam Ibu, maaf mengganggu. Saya Dito dari Indonesia, namanya Ibu siapa? Nurani. Ibu Nurani, kita betul prihatin ya dengan bencana apa yang terjadi ya terhadap warga yang ada di sini. Kita mau tanya nih, pemirsa mau tahu, apa sih harapan Ibu terutama dari pemerintah untuk menangatasi masalah banjir yang mungkin setiap tahun datang ya Ibu ya? Gimana Ibu? Ya kepengennya mah, kita kan tinggal di pinggir kali ya. Kalau memang mau digusur ya digusur gitu. Jangan kita setiap tahun menderita banjir seperti ini begitu. Banjirnya kan tinggi banget. Jadi bagaimana tadi maaf, mau digusur? Ya kalau kan kedengeran mau digusur pinggir-pinggir kali tuh. Kalau memang mau digusur yaudahlah gusur cepatnya gitu. Jadi Ibu gak masalah di relokasi? Harapan Ibu sendiri gimana? Ya mau ini sih emang pengen sih digusur di renovasi, di renovasi kalau memang kan beresin. Jadi pengen kondisinya lebih baik aja Ibu ya, tapi Ibu juga gak keberatan kalau misalnya ada lokasi, tapi kalau tidak ada lokasi pengennya ada bantuan dari pemerintah supaya rumahnya menjadi lebih aman gitu Bu ya? Iya begitu. Baik, terima kasih Ibu ya. Ya baik, demikian tadi wawancara salah seorang warga masyarakat mengharapannya terhadap pemerintah saat ini untuk mengatasi masalah banjir yang ada di DKI Jakarta. Kini kita kembali ke hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Arya Dita Utama dari kawasan Bidara Cina, Jakarta. Jumat kemarin dua orang meninggal dunia dan lebih dari 2 ribu orang mengungsi karena banjir. Untuk mencegah banjir, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menilai penambahan waduk menjadi solusinya. Banjir kembali melanda Ibu Kota Jakarta pada Kamis dan Jumat Pekat ini. Badan Nasional Penanggulangan Bucana mencatat ada dua orang meninggal dunia akibat banjir di Jakarta. Sementara untuk pengungsi BNPB mencatat ada 2.258 jiwa mengungsi akibat banjir di Jakarta. Lokasi pengungsi tersebar di 12 titik yang terdiri dari 2 titik di Jakarta Selatan dan 10 titik di Jakarta Timur. Terkait banjir di Ibu Kota, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada detik.com menyebut ini sebagai banjir kiriman. Anies menambahkan upaya pencegahan banjir akan percuma saja jika dilakukan hanya di Jakarta. Menurutnya, solusi untuk menjaga banjir Jakarta adalah dengan menambah waduk. Bisa ditahan di Hulu dan antara Hulu dan Jakarta sehingga volume air yang masuk ke Jakarta terkendali. Saat ini sedang dibangun dua waduk di Kabupaten Bogor. Dan dua waduk ini kalau selesai, insya Allah bulan Desember selesai, maka dia akan membantu menahan. Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku tengah berkoordinasi dengan Anies Baswedan untuk penanganan banjir di Ibu Kota. Koordinasi ini terkait wilayah penampungan air, pembangunan waduk serta penanggulangan sampah guna mengurangi depan air yang masuk dari Bogor ke Jakarta. Pak Anies melalui bantuan provinsi sudah membantu melalui pembangunan kolam retensi. Jadi strategi ini bagaimana air ini dikurangi ke Jakarta. Kan kasian waduk Jakarta kalau semuanya ke Jakarta. Dikurangi supaya diserap di Bogor. Sudah dibantu oleh provinsi Jakarta kolam retensi di Cibulu. Itu salah satunya. Nah ke depan nanti Pak Anies akan membantu lagi untuk waduk-waduk kolam retensi waduk-waduk di Kota Bogor. Itu strateginya. Kita tahan sebanyak mungkin air ke Jakarta. Namun kritikan tajam datang dari DPRD-DKI. Dikutip detik.com, anggota DPRD yang juga ketua DPW PKB DKI, Hasbila Ilyas menilai Anies bekerja kurang baik dibanding gubernur sebelumnya Besuki Cahaya Purnama. Ilyas menyeroti sejumlah hal seperti penyerapan anggaran yang tak maksimal dari dinas sumber daya air DKI Jakarta dan istilah naturalisasi sungai ala Anies yang dinilai menghambat kinerja bawahannya di lapangan. Sementara itu, balai besar wilayah sungai Ciliwung Cisadane BBWSCC menyebut ada tiga solusi yang harus diutamakan untuk mengatasi banjir di Jakarta. Tiga solusi tersebut yakni normalisasi, waduk atau bendungan, dan sodetan dari bidara Cina ke banjir kanal timur. Setelah jeda selama hampir dua tahun, banjir cukup besar kembali melanda ibu kota. Jumat kemarin, 32 titik wilayah di Jakarta terendam dengan kedalaman bervariasi. Dan kita akan dengar solusi dan antisipasi banjir di Jakarta langsung bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Selamat malam Pak Anies, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Ya Pak Anies, tadi kita juga melihat Bapak tadi sempat ke Manggarai begitu ya, dan ke beberapa lokasi lain, evaluasi sejauh ini seperti apa Pak untuk penanganan dampak banjir ini Pak? Ya, jadi hari Kamis malam, seperti tadi sudah disampaikan, kita mendapatkan kabar dari Katulampa bahwa di sana posisi siaga 1, begitu itu bergerak lebih dari 3 jam, maka seluruh aparat kita di sini sejak malam Jumat, itu sudah langsung bergerak. Ada beberapa, satu untuk penanggulangan bencana sendiri, langsung ke lokasi-lokasi yang punya risiko limpahan air dari hulu. Di situ mengabarkan kepada RT RW warga, supaya mereka bersiaga. Kemudian yang kedua, dinas sosial langsung bergerak untuk menyiapkan tempat-tempat pengungsian, bila sampai terjadi kebutuhan untuk mengungsi. Lalu, bagian pengelolaan air sudah langsung bersiaga dengan pintu-pintu air dikendalikan. Saya sekarang sedang berada di pintu air istiqlal. Dan pompa-pompa, baik pompa mobile maupun ponta stasioner, semuanya disiagakan. Jadi, sejak malam Jumat, kita sudah posisi bersiaga. Lalu air tiba di Jakarta kira-kira 8-9 jam kemudian. Dan Alhamdulillah, pada saat air tiba di Jakarta, permukaan air laut turun. Ini yang sering lewat dalam percakapan. Ketika kita berbicara mengenai air di Jakarta, sesungguhnya tantangan kita itu dua. Air yang datang dari pegunungan, lewatnya beberapa sungai, ada Ciliwung, ada Pesanggerahan, Angke, itu turun ke daerah pesisir, Bekasi, Jakarta, Tangerang. Lalu dari sisi utara, ada air dari laut. Yang karena permukaan tanah di Jakarta lebih rendah, maka meningkatnya ketinggian permukaan air laut, itu menjadi faktor yang sangat penting sekali dalam mengelola air yang turun dari pegunungan. Alhamdulillah, hari Jumat kemarin, pukul 8 pagi, permukaan air laut mulai menurun. Begitu mulai menurun, maka pintu-pintu air semua langsung bisa dibuka dan air itu bisa dialirkan. Malam harinya, kira-kira pukul 5-6 sore, permukaan air di laut sudah mulai naik lagi. Begitu itu terjadi, pintu-pintu air ditutup, pompa kita semuanya dinyalakan untuk menarik air yang datang tadi ke laut, tapi tidak menggunakan gravitasi, tapi menggunakan pompa. Jadi penanganannya mengalami kompleksitas karena dataran di Jakarta itu mengalami penurunan, permukaan air laut lebih tinggi. Sehingga kalau kita melihat situasi itu, mengapa kita sampaikan berkali-kali bahwa penting mengelola debit air atau volume air yang turun ke pesisir. Karena itulah pembangunan waduk yang sekarang sedang berjalan, dua waduk di sekitar Kabupaten Bogor, menjadi penting Sukamahi dan Waduk Ciawi. Karena di sana kita insya Allah bisa mulai menahan 30% dari volume air. Itu artinya air yang turun ke pesisir dikendalikan, tahapannya, volumenya. Sehingga di daerah pesisir kita akan bisa mengelola ketinggian permukaan air. Dan Alhamdulillah dengan wali kota Bogor, Pak Bima Arya, kita bekerja amat baik. Beliau sangat responsif. Dan program-program yang kita akan bekerjakan bersama, membangun kolam-kolam retensi di sana, itu berjalan baik. Kita insya Allah akan berbanyak kolam-kolam retensi. Dan Pak Bima memiliki perencanaan yang matang. Karena itu bagi kita juga bekerjasamanya mudah. Makin banyak kolam-kolam retensi dibangun di wilayah Hulu, maka volume air yang datang ke pesisir lebih terkendali. Dan itu strategi yang akan kita teruskan. Artinya persoalan-persoalan di Hulu ini belum selesai begitu ya, Pak? Betul. Selama ini yang terjadi adalah berapapun volume air hujan di Hulu itu dialirkan ke hilir. Lalu hilirnya permukaan air tanahnya atau permukaan tanahnya itu lebih rendah daripada laut. Karena itu kita begitu air laut pasang, maka air yang dari pegunungan sampai ke sini harus dipompa untuk naik. Ini yang sekarang terjadi. Jadi karena itulah ketika kita bisa mengendalikan air di Hulu, di sekitar Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, kemudian juga barangkali di sekitar Depok, maka adanya waduk-waduk, adanya kolam-kolam retensi, dia akan menjaga agar volume air yang sampai ke pesisir terkendali. Oke, Pak Anies... Kita tidak bisa hanya mengandalkan saluran di kota, karena kita berhadapan dengan permukaan air laut yang lebih tinggi. Oke, Pak Anies nanti kita akan ngobrol bagaimana kemudian kebijakan naturalisasi yang juga Pak Anies lakukan begitu. Kita akan kembali sesaat lagi, Pak Anies, CNN Indonesia Prime News akan kembali usai jeda. Ya, kita kembali akan berdialog dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kalau tadi Pak Anies, kita juga sudah mendengar bahwa Pak Anies mengatakan ada persoalan di Hulu yang belum tuntas, tapi kemudian pihak di Hulu ini tidak mau disalahkan begitu Pak. Artinya di Hulu juga harus dibenarkan dan di Hilir juga harus selesai begitu. Tangkapan Anda bagaimana Pak Anies? Oh ya, ini tidak perlu saling menyalahkan kok. Dan tidak perlu juga kita defensif dan lain sama sekali tidak. Ini kita sekarang berada dalam situasi di mana selebih dari 100 tahun situasinya seperti ini. Banjir seperti ini dimulai ketika pegunungan di sisi selatan, daerah puncak itu, diubah dari hutan menjadi perkebunan teh. Itu awalmu awalnya. Sesudah itu diubah menjadi perkebunan teh, maka daya serap tanah atas hujan yang di daerah puncak itu langsung mulai turun. Lalu bertahap selama puluhan tahun. Jadi tidak perlu kita menengok ke belakang terlalu jauh. Faktanya adalah daya serap kita rendah. Nah sekarang kami di Hilir, di sekitar Hilir, berhadapan dengan situasi di mana permukaan air itu sering meningkat. Karena itulah kenapa di sini dibuatkan tanggul di sepanjang pantai Jakarta. Tanggul ini untuk menahan supaya air laut tidak masuk ke daratan. Dua bulan lalu kami di pintu air di daerah Muara, itu permukaan air sungai lebih rendah 3,8 meter dibanding air laut. Jadi selisinya tinggi sekali. Nah ini yang kita hadapi di Hilir. Jadi di Hilir kita bangunkan tanggul. Nah sekarang kita harus sama-sama membangun lebih banyak kolam retensi di antara wilayah puncak sampai dengan Hilir. Jadi baik di Kabupaten Bogor, di Kota Bogor, di Depok, sampai dengan di Jakarta. Dan ini diperlukan bukan hanya untuk ibu kota Jakarta, tapi juga untuk Bekasi, untuk Tangerang. Jadi kita di wilayah ini berhadapan dengan dua sumber banjir. Satu adalah kemukan air meningkat, yang kedua adalah karena air yang dari pegunungan. Sebenarnya ada yang ketiga. Yang ketiga adalah air hujan yang turun di Jakarta. Nah kalau yang kita hadapi selama dua hari terakhir ini, bukan disebabkan oleh air hujan yang turun di Jakarta, tapi disebabkan oleh air hujan yang turun di wilayah pegunungan. Dan itu bukan salahnya Kabupaten Bogor. Ya memang di sana kebetulan sedang ada curah hujan yang tinggi. Karena itu bukan salah siapa-siapa. Siapa pula yang bisa mengatur curah hujan. Jadi bukan bicara salah dan benar, ini bicara kenyataannya. Faktanya ada air yang volumenya tinggi, bendungannya belum selesai, sehingga volume air yang tinggi itu langsung mengalir. Dan fakta yang berikutnya, kita berhadapan dengan permukaan air laut yang kemarin alhamdulillah turun, sehingga aliran itu terlancarkan. Kalau kita lihat data ya, saya lihat data sedikit nih. Tahun lalu, tahun lalu, itu ada lebih dari 1.600 orang yang mengungsi. Dan dua tahun sebelumnya, tahun 2016, itu sampai 70.000 orang yang mengungsi. Kemudian kalau kita lihat 2015, itu sampai 231.000 orang yang mengungsi. Artinya kita melihat bahwa ini kejadian yang muncul tiap tahun. Insya Allah dengan selesainya dam itu, dan ditambahnya kolam-kolam retensi, nanti volume air yang turun dari daerah hulu, itu bisa lebih terkendali. Dan kita siap untuk ikut mendukung dengan pemerintah Kabupaten Bogor, dengan pemerintah Kota Bogor, kita akan siap untuk mendukung pembangunan kolam-kolam retensi. Oke, Pak Anies, menyelesaikan persoalan di hilir kan tentu butuh waktu begitu, Pak. Kemudian juga ada kebijakan untuk naturalisasi, yang juga belakangan kita ketahui menimbulkan pro dan kontra juga. Terus juga ada rencana Pak Anies juga dengan ada jaring begitu, dan juga ada waduk-waduk di sebelum Jakarta begitu. Ini sudah sejauh mana progresnya, Pak? Karena kan kita bicara ini kan banjir ini akan terus berulang begitu. Kalau kita harus menunggu lagi, kapan selesainya begitu, Pak? Karena itu kita membutuhkan sekali dukungan dari TPRD untuk bisa anggaran-anggaran kita disetujui agar pembangunan-pembangunan ini bisa berlangsung. Karena bukan hanya gubernur yang bisa mengatur anggarannya. Bila tidak disetujui oleh Dewan, tidak bisa. Sebagai contoh, kita ingin membangun tempat-tempat untuk bisa menghadang sampah justru ditolak oleh Dewan. Nah, keberatannya, ya hari ini kita menyaksikan volume sampahnya luar biasa, dan sampah ini bukan semata-mata dibuang oleh warga. Sebagian dari sampah itu adalah tanaman-tanaman pohon-pohon yang ada di daerah bantaran sungai, yang karena volume airnya meningkat, kemudian keras, mereka runtuh dan terbawa. Dan itu kita butuhkan. Lalu juga untuk pengendalian air lewat waduk-waduk. Insya Allah kita anggaran ini sudah siapkan. Kita akan bekerjasama dengan Pemda, Bogor, Kapugaten, maupun Kota untuk nanti bisa membangun di wilayah-wilayah itu. Termasuk juga dengan BWSCC. Kita balai besar, BWSCC, balai besar wilayah sungai Cilibung Cisadani, yang nanti kita akan sama-sama membangun itu. Nah, harapannya dengan kita bisa kerjakan 2019-2020, maka kita bisa menekan potensi volume air yang berlebihan datang ke daerah hilir. Begitu juga dengan di daerah pesisir. Kita harus membangun tanggul dan kita sedang bangun tanggul itu. Setiap waktu kita teruskan perjalanan itu. Oke, Pak Anies, tadi di lapangan rekan kita juga menemukan fakta bahwa kemudian naturalisasi kebijakan tersebut kan memang harus menggusur warga yang ada di bantaran sungai. Dan mereka tadi juga sepakat begitu kalau memang itu adalah solusi. Dan ini kemudian kontraproduktif begitu, Pak, dengan kebijakannya. Pemerintah Pusat dengan BWSCC begitu. Ini bagaimana, Pak? Apakah tetap akan dengan konsep naturalisasi atau tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk melanjutkan solusi ini? Begini, mengenai pengelolaan air di kota, Anda sudah lihat tempat-tempat yang sudah dibangun tanggul sekalipun. Kemarin airnya melimpah. Artinya tanggul-tanggul yang kita bangun tetap saja akan terlewati oleh air dan air itu melimpah kepada lingkungan sekitarnya. Anda lihat saja tadi koran kompas hari ini. Foto paling depannya adalah foto wilayah yang sudah diberikan tanggul di situ. Dan ternyata wilayah sekitarnya pun mengalami limpahan air. Artinya, selama air dari gulu tidak dikendalikan, betonisasi yang kita lakukan sepanjang sungai tidak akan bisa atau tidak akan cukup untuk menghentikan dan menyelamatkan warga di sekitar bantaran sungai. Yang diperlukan justru, mengendalikan air masuk ke Jakarta. Selama air itu dibiarkan seperti sekarang, maka pembangunan beton-beton itu tidak akan memberikan manfaat yang terlalu besar. Jadi, satu sisi kita harus memastikan lebarnya sungai sesuai dengan yang seharusnya, tapi di sisi lain, pengendalian volume air dari hulu juga harus dilakukan. Dan faktanya hari ini, Anda lihat hari Jumat kemarin, tempat-tempat yang sudah berbeton, ternyata banjir juga. Jadi, bukan hanya tempat-tempat yang belum ada betonnya, justru tempat-tempat yang sudah ada. Artinya, solusi betonisasi itu terbukti di dalam peristiwa ini tidak mencegah kejadian banjir di kampung kanan-kirinya. Insya Allah, dengan dua waduk yang dibangun di daerah pegunungan nanti, 30% dari volume itu bisa terselesaikan. Lalu yang kedua adalah sodetan. Ada sodetan kanal banjir timur yang sekarang sedang dalam proses pembebasan lahan di wilayah Bidara Cina. Kalau di situ berhasil nanti dibuatkan semacam terowongan air, tanel di bawah, nantinya air bisa sebagian disalurkan ke wilayah timur lewat banjir kanal, atau kenal banjir timur. Tapi itu, jika berhadapan dengan volume air yang besar juga, akan mengalami kerepotan. Jadi, memang semuanya sekitar jalan memastikan lebarnya sungai cukup dan di hulu juga terkendali. Pak Anies, implementasi dari Pergub nomor 31 tahun 2019 sejauh mana, Pak? Implementasi dari Pergub nomor 31 tahun 2019 ini sejauh mana, Pak? Untuk mengatasi persoalan banjir. Kalau kita bicara pengelolaannya ya, maka kita harus kerjakan secara bertahap. Mau tidak mau harus bertahap. Dan insya Allah 2019-2020 nanti kita bisa total laksanakan. Ya, Pak Anies, yang viral juga di media sosial, Pak Ahok juga sudah memperingatkan akan ada banjir di Jakarta. Komentar Anda, Pak Anies. Terima kasih bahwa beliau memberikan perhatian kepada Jakarta. Kita semua menyadari bahwa warga Jakarta senang untuk saling tolong-menolong, saling mengingatkan, dan kita apresiasi. Dan juga kita bersyukur dengan jajaran kita merespon cepat di wilayah pengungsian. Kemudian di situ hadir juga komponen masyarakat untuk ikut membantu. Dan perlu saya sampaikan bahwa alhamdulillah kita bersyukur meskipun ada banjir, tapi jalan-jalan utama di Jakarta tidak terkenang. Wilayah-wilayah Jakarta mayoritas aman. Hanya wilayah-wilayah yang dekat dengan daerah aliran sungai. Dan kalau kita lihat datanya yang menjadi korban tahun ini atau paling tidak dua hari kemarin itu sekitar 1.600 dibandingkan dengan dua tahun yang lalu ada sekitar 70.000 lalu empat tahun yang lalu 231.000 Jadi secara jumlah jauh lebih kecil, lebih terkendali. Karena itu saya optimis bila nanti waduk terbangun pengendalian lebih baik. Tapi saya menyampaikan apresiasi pada seluruh warga yang peduli atas persoalan ini dan saling membantu. Insya Allah Jakarta setahap demi setahap bisa nantinya terjauhkan dari banjir khususnya di daerah aliran sungai Ciliwung. Baik, terima kasih Pak Anies untuk waktunya malam hari ini. Mudah-mudahan memang harapan semua warga Jakarta bahwa kemudian tidak ada lagi persoalan banjir yang di label sebagai persoalan klasik ini akan terus terjadi begitu di kemudian hari. Betul. Sama kalau boleh saya garis bawahi penting sekali untuk kita menyadari ketika kita menyatakan banjir di Jakarta memberikan kesan sejakarta mengalami banjir. Yang sekarang kita alami adalah daerah aliran sungai mengalami limpahan air sehingga terjadi banjir di wilayah daerah aliran sungai. Tapi di daerah-daerah yang lain Alhamdulillah dan itu bukan hanya di alami Jakarta. Bekasi juga mengalami hal yang sama Tangerang juga mengalami hal yang sama. Jadi jangan sampai masyarakat di Bekasi dan di Tangerang tidak diperhatikan. Mereka juga di daerah-daerah aliran sungainya mengalami seperti yang dialami di daerah aliran sungai Ciliwung. Mudah-mudahan seluruh wilayah pesisir terutama daerah aliran sungai terbebas dari banjir. Baik, baik. Terima kasih Anies Baswedan sudah memberikan perspektif malam hari ini. CNN Indonesia Prime News segera kembali sesaat lagi.